Intro Prolog G30S, Bung Karno Sakit Keras atau Masuk Angin? Ditulis oleh Yunanto Adi. Dalam kisah sejarah berkaitan dengan prolog peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 terdapat buku-buku yang menulis tentang kejadian Presiden Soekarno mengalami sakit keras pada awal Agustus tahun 1965 dan sampai-sampai Ketua Umum Partai Komunis Indonesia, DN Aidit, mendatangkan dokter dari China atau Republik Rakyat Tiongkok. Kalau mau menyebut segelintir buku berkenaan itu, diantaranya adalah buku Palu Arit di ladang tebu karya Hermawan Sulistio, peneliti senior lembaga ilmu pengetahuan Indonesia. Kemudian laporan ringkasan eksekutif tim ad hoc peristiwa tahun 1965 sampai tahun 1966 Komisi Nasional Hak Azasi Manusia juga menyebutkan demikian. Ada lagi buku-buku lain karya penulis dalam negeri dan luar negeri pun ada yang mengungkapkan itu. Menurut Dr. H. Subanrio, yang dalam peristiwa sakitnya Bung Karno maupun dalam peristiwa disputar G30S bukan saja bagian dari sejarah tetapi juga pelaku sejarah dalam peristiwa sakitnya Bung Karno maupun G30S itu, sebetulnya cerita tentang Bung Karno sakit keras pada awal Agustus tahun 1965 dan kemudian D.N. Aidit mendatangkan dokter dari Tiongkok untuk memeriksa sang presiden adalah cerita rekaan kelompok Soeharto yang oleh para sejarawan tidak pernah dikonfirmasi ke pihak-pihak yang bersangkutan, baik itu Bung Karno, D.N. Aidit, Dr. China itu sendiri, maupun dua saksi yang sebelum si Dr. China memeriksa, yaitu dirinya dan Dr. Lei Mena. Haji Subanrio memang seorang dokter yang saat itu merangkap tiga jabatan sekaligus, yaitu Wakil Perdana Menteri Satu yang sekaligus Menteri Luar Negeri dan Kepala Badan Pusat Intelijen. Dalam buku Kesaksianku tentang G30S, Subanrio membeberkan, memang betul Bung Karno telah diperiksa Dr. China yang dibawa Aidit, tetapi tidak didatangkan dari RRT, melainkan Dr. China dari Kebayoran Baru Jakarta yang dibawa Aidit. Sebelum diperiksa, Bung Karno juga diperiksa Dr. Subanrio dan Dr. Lei Mena. Jadi ada tiga dokter yang memeriksa Bung Karno, dan disimpulkan penyakit Bung Karno adalah masuk angin. Ia mengungkapkan penulisan sejarah tentang Bung Karno sakit keras itu, sebetulnya adalah Alibi Soeharto yang mendasari tuduhan bahwa PKI adalah dalang G30S. Diuraikannya, dari peristiwa yang diceritakan bahwa Bung Karno sakit keras dan DN Aidit mendatangkan dokter dari Tiongkok, kubu anti-PKI saat itu hendak membuat landasan Alibi bahwa PKI tidak menghendaki kepemimpinan nasional jatuh ke tangan Angkatan Darat yang sudah bermusuhan dengan PKI sejak peristiwa Madiun 1948. Menurut analisis tersebut, begitu PKI mengetahui Bung Karno sakit keras, PKI menyusun kekuatan untuk merebut kekuasaan, dan akhirnya meletuskan G30S. Demikian penuturan Subanrio dalam buku Kesaksianku. Arsitek pembebasan Papua Barat ini mengemukakan, kisah rekaan kubu Soeharto itu kemudian ditulis para sejarawan, sebab memang hanya itu informasi yang ada dan tidak dapat dikonfirmasi, mengingat DN Aidit sendiri pasca G30S ditembak mati di Boyolali tanpa diadili terlebih dahulu, Bung Karno sendiri kemudian ditahan hingga meninggal, sedang dokter China asal kebayoran tadi, kemudian tidak jelas keberadaannya. Tidak ada sejarawan yang mengkonfirmasi itu, kata dia. Namun, tandasnya ada saksi lain selain tiga orang tersebut, yaitu dirinya dan dokter Lei Mena. Tetapi setelah peristiwa G30S, semuanya dalam posisi lemah. Ketika diadili, saya tidak diadili dengan tuduhan terlibat G30S, sehingga tidak relevan saya ungkapkan. Ucap Subanrio, ia berujar, DN Aidit tentu saja nyatanya tak tahu kondisi kesehatan Bung Karno, bahwa Bung Karno hanya masuk angin. Namun, dijelaskannya, karangan cerita tentang DN Aidit sampai-sampai mendatangkan dokter dari Tiongkok lantaran Bung Karno sakit keras adalah sengaja dibuat untuk menciptakan isu yang secara logika membenarkan PKI berontak, atau menyebarkan image bahwa dengan cerita itu, PKI memiliki alasan untuk melakukan kudeta. Ketika Syam Kamaru Zaman, salah satu saksi sekaligus terdakwa peristiwa G30S diadili di mahkamah militer luar biasa, ia akui memang memperkuat dongeng tersebut. Namun Syam, kata Subanrio, adalah pentolan biro khusus PKI sekaligus intelijen Angkatan Darat. Diterangkan Pak Subanrio, di pengadilan Syam bercerita pada waktu Bung Karno jatuh sakit, dirinya dipanggil DN Aidit ke rumahnya pada tanggal 12 Agustus tahun 1965 dan diberitahu DN mengenai seriusnya sakit presiden, dan ada kemungkinan Dewan Jenderal mengambil tindakan segera bila Bung Karno meninggal. Syam mengaku, DN Aidit memerintahkan Syam agar meninjau kekuatan kita dan mempersiapkan suatu gerakan. Pengakuan Syam ini menjadi rujukan banyak buku. Ujar Subanrio dalam buku Kesaksianku. Nah, sekarang mari kita lihat kisah dalam buku Palu Arit di Ladang Tebu. Pada halaman 34 buku itu menceritakan, pada awal Agustus tahun 1965 Presiden Soekarno mengalami sakit parah, tanggal 4 Agustus Presiden muntah-muntah. Sebagai salah satu politisi yang dekat dengan Soekarno, DN Aidit berpeluang membawa dokter dari China. Tulis Hermawan Sulistio dalam bukunya itu. Kalimat selanjutnya Hermawan menuliskan, berikut adalah rangkaian kejadian yang tidak diverifikasi, yang dipercaya telah berlangsung. Ada pengakuan penulis soal kejadian yang tidak diverifikasi di situ. Adapun kejadian yang dipercaya telah berlangsung tersebut, diuraikan sebagai berikut. Para dokter memberitahu DN Aidit ada dua kemungkinan bagi Presiden, yaitu meninggal atau lumpuh. Soekarno dapat bertahan hidup bila ia mengubah gaya hidupnya yang mewah, satu hal yang tampaknya sulit dilakukannya. Jika Presiden meninggal atau lumpuh, lanjut kalimat selanjutnya akan terjadi pertarungan politik antara AD dan PKI. Dalam situasi demikian, baik Presiden meninggal atau lumpuh, keseimbangan politik akan diuji, dan PKI harus menghadapi situasi yang tidak menentu. Apapun yang sebenarnya terjadi, tulis paragraf berikutnya, DN Aidit memberi informasi kepada Politbiro Plus atau Politbiro yang diperluas, dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan setelah tanggal 17 Agustus tahun 1965, mengenai keberadaan Dewan Jenderal. DN menyampaikan informasi yang diterimanya dari Brigjen Sutarto, bahwa Dewan Jenderal benar-benar sedang mempersiapkan kudeta. Perihal itu, buku Palu Arit di Ladang Tebu mendasarkan pada keterangan pengakuan Paris Pardede, calon anggota Politbiro PKI, sebagaimana dimuat dalam G30S di hadapan Mahlile Perkaranyono, dokumen ini diterbitkan oleh Pusat Pendidikan Kehakiman AD tahun 1966, halaman 123-133. Kalimat selanjutnya, buku Palu Arit di Ladang Tebu kemudian menegaskan, harus dicatat bahwa isu tentang Dewan Jenderal ini telah tersebar sejak Mei tahun 1965, sementara informasi perihal sakitnya Bung Karno muncul pada awal Agustus. Pada paragraf selanjutnya, halaman 35, buku Palu Arit menyebutkan, selain menyampaikan informasi tentang sakit Soekarno yang serius kepada Politbiro yang diperluas, DN Aidit juga menyampaikan analisa tentang situasi politik. Dalam analisanya, ketidakmampuan Soekarno untuk memimpin pemerintahan karena kesehatannya akan mengubah keseimbangan politik berat KAD, satu-satunya saingan PKI. Akibatnya muncul persoalan, pertama, apakah PKI akan melancarkan kudeta sebelum Soekarno meninggal? Kedua, apakah PKI akan lebih beruntung jika melancarkan serangan balik setelah tentara melancarkan kudeta? DN Aidit menyerahkan jawaban kedua pertanyaan itu kepada anggota Politbiro, tetapi mereka sepakat berbagi tugas. Anggota Politbiro bertugas meneruskan informasi itu ke eselon-eselon partai yang lebih rendah secara sistematis. Sementara Aidit bertugas menginformasikan hal tersebut kepada Soekarno, dan berkonsultasi mengenai situasi yang ada. Dalam analisis akhirnya, DN Aidit memprediksi Dewan Jenderal akan melancarkan kudeta pada tanggal 5 Oktober tahun 1965, saat berbagai kesatuan militer yang terpenting berada di Jakarta untuk merayakan hari ulang tahun ABRI. Demikian gambaran singkatnya. Paragraf-paragraf selanjutnya adalah urairan kronologi hingga meletusnya aksi G-30S oleh sekelompok perwira progresif. Kemudian kalau kita lihat dalam laporan ringkasan eksekutif tim ad hoc peristiwa tahun 1965 sampai tahun 1966 Komnas HAM, ada bahasan perihal spekulasi soal sakit presiden, dokumen Gilkris, dan isu kudeta. Juga mengulas perihal sakit kerasnya Soekarno pada awal Agustus, hingga kemudian DN Aidit mendatangkan dokter asal China. Laporan ringkasan ini dapat kita baca dalam buku Luka Bangsa Luka Kita karya Bhaskara Tewardana. Dalam buku Luka Bangsa, halaman 52-53, dinyatakan. Pada tanggal 3 Agustus tahun 1965, ada sebuah peristiwa yang hampir menyebabkan ketegangan yang terpendam di Indonesia meledak. Pada hari itu Presiden Soekarno jatuh pingsan dengan disaksikan oleh beberapa pegawai istana. Para dokter rumah sakit Chorolus yang segera didatangkan, mendengar pasien yang sadar kemudian mengeluhkan sakit di bagian dada. Diagnosis para dokter adalah bahwa pembunuh darah koronernya ada yang kurang baik tetapi tidak mengalami serangan jantung. Penyebab pingsannya Soekarno menimbulkan berbagai spekulasi. Bunyi paragraf selanjutnya, Subandrio memanggil pulang DN Aidit yang tengah berada di China. Aidit tiba di Jakarta pada tanggal 7 Agustus tahun 1965 dan mengajak dua orang spesialis asal China yang sudah pernah mengobati Soekarno. Kehadiran dokter RS Chorolus, termasuk di antaranya ahli urat syarat terkemuka, Mahar Marjono, disingkirkan Soekarno. Dengan jamu dan akupuntur, para dokter China berhasil menyembuhkan Soekarno dalam jangka waktu pendek yang hal ini membuat banyak orang tercengang. Pada tanggal 8 Agustus Presiden bangkit dari tempat tidurnya. Yang mengherankan adalah bahwa walaupun demikian, para dokter spesialis asal China itu sangat pesimistis dengan prospek kesehatan Presiden. Mereka mengatakan, andai kata Soekarno jatuh sakit lagi, maka ia mungkin akan lumpuh total atau malah akan meninggal. Namun dalam buku Kesaksianku, Subandrio menegaskan, semua buku yang menyajikan cerita sakit kerasnya Bung Karno itu tidak benar. Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya masuk angin, sehingga tidak masuk akal jika ia Aidit memerintahkan anak buahnya, Syam, untuk menyiapkan suatu gerakan. Jika ditinjau dari logika, PKI seolah ingin mendahului merebut kekuasaan sebelum sakitnya Bung Karno tambah parah, dan kekuasaan akan direbut Angkatan Darat. Logikanya, Aidit akan tenang-tenang saja, sebab bukankah Bung Karno sudah akrab dengan PKI? Mengapa PKI perlu menyiapkan gerakan di saat mereka disayangi Presiden Soekarno yang segar bugar? Ujar dia Intinya, lagi-lagi Subandrio menegaskan, pada bulan Agustus tahun 1965, kelompok bayangan Soeharto jelas kelihatan ingin secepatnya memukul PKI. Caranya, mereka melontarkan provokasi-provokasi seperti itu. Provokasinya adalah cara perjuangan yang digunakan Jenderal-Jenderal Ade Kanan untuk mendorong PKI memukul Ade, maka PKI ibarat dijebak masuk ladang pembantaian. Sebab, dengan seolah-olah terpaksa hanya membalas serangan PKI. Dan, serangan Ade terhadap PKI ini malah didukung rakyat, sebab seolah-olah hanya membalas. Ini taktik kubu Ade Soeharto untuk menggulung PKI. Jangan lupa, PKI saat itu memiliki masa yang besar, sehingga tidak dapat ditumpas begitu saja tanpa taktik canggih. Tanda Subandrio Tetapi PKI tidak juga terpancing, lanjutnya. Pelatuk tidak juga ditarik meski PKI sudah diprovokasi sedemikian rupa. Mungkin PKI sadar bahwa mereka sedang dijebak. Peran Aidit sangat besar dengan tidak memberikan instruksi pada anggotanya. Tetapi toh akhirnya PKI dituduh mendalangi G30S, walaupun keterlibatan langsung PKI dalam peristiwa itu belum pernah diungkap dengan jelas. Pelaku G30S adalah tentara, dan gerakan itu didukung oleh Soeharto yang juga tentara. Sedang Aidit langsung ditembak mati tanpa proses pengadilan. Tegas Subandrio Terima kasih telah menonton!